Intro Ya, selamat datang 2021 dan semoga Anda sudah berhasil memuatkan beberapa situasional dan juga kondisional yang sempat juga kami sampaikan beberapa kali di webinar-webinar terakhir termasuk juga dengan bulletin kuartal pertama 2021 yang terbit di penghujung bulan Desember lalu Nah, kalau Anda lihat dan juga perhatikan areal-arealnya mungkin ini yang akan kita kupas karena berhubung dengan hari ini, areal rally sudah terjadi sampai 1925 tentunya pertanyaan yang akan mengerucut adalah terkait dengan apakah ini sudah saatnya kita sell atau memang belum selesai atau memang saatnya untuk mencari areal buy kembali Nah, ini yang akan kita kupas terkait dengan beberapa yang sempat kami sampaikan pula dari webinar dan juga bulletin kuartal pertama 2021 Terkait dengan berita fundamental pagi ini, kami tidak mendapatkan berita apapun yang sangat-sangat menggelegar atau apapun, tapi lebih kepada COVID-19 yang ternyata memang sesuai dengan apa yang dikhawatirkan terkait dengan lonjakan kasus COVID yang mungkin akan meningkat parah di beberapa negara dan itu berhubungan dengan musim libur dingin di tahun 2020 yang lalu Nah, Dr. Fauci sebagai member dari gugus tugas COVID-19 di Amerika memberikan pernyataan dan juga memperingatkan sekaligus kepada warga Amerika dan dalam hal ini tentunya pemerintah Amerika bahwasannya lonjakan kasus ini kemungkinan masih akan lebih parah dalam beberapa pekan ke depan So, kita akan lihat potensi ini apakah akan menekan emas seperti apa yang sempat terjadi di awal pandemi bulan Maret yang lalu atau memang ini adalah kesempatan menjadikannya relatif didukung sebagai safe haven Apalagi kalau kita lihat kondisinya, China cenderung memberikan efek yang tidak mengkhawatirkan terkait dengan COVID-19 tapi yang dikhawatirkan adalah terkait dengan singgungan geopolitik yang masih tetap terjadi antara Amerika dan China dan mereka akan memasuki babak baru meskipun Trump kemungkinan di bulan Januari ini akan langsung digantikan oleh Joe Biden yang akan dilantik di tanggal 25 Januari mendatang So, sangat seru terlebih lagi di pekan ini yang akan kita lantikan adalah tentang pemilihan senat ronda kedua atau putaran kedua yang mana ini akan sangat pentukan siapa yang nantinya akan mengendalikan senat Amerika apakah Republik kembali memasai atau Demokrat berhasil melakukan sapu bersih atau Blue Wave atau mungkin Blue Swap yang itu yang sangat kita nantikan sampai nanti di tanggal 5 Januari Nah, tentunya banyak sekali hal-hal yang akan sangat layak untuk Anda nantikan dan juga Anda manfaatkan Apakah emas sudah mengantisipasi kemungkinan bahwasannya Demokrat akan menguasai senat atau justru ini adalah cikal bakal kemungkinan terjadinya tekanan jauh lebih dalam Nah, mengingat dengan apa yang sempat kami sampaikan di bulletin kuartal pertama 2021 kami sempat menyampaikan terkait dengan bullish engulfing yang mungkin saja terjadi kalau ternyata graphic bulanan atau candlestick bulanan ditutup dengan keadaan bullish dan itu terjadi ternyata, kalau Anda perhatikan di graphic ini monthly chart menunjukkan bahwasannya di sepanjang bulan Desember akhirnya ditutup dengan bullish candle dan itu pertanda bahwasannya sepanjang bulan Januari ini seharusnya Januari Effect akan terdukung dengan sangat sempurna termasuk juga salah satunya yang pernah kita kupas di webinar AgroNetReniko Battle terakhir yaitu di bulan Desember juga di tanggal 10 sempat kita sampaikan terkait dengan outlook atau sudut pandang kalau kita menggunakan indikator yaitu kala itu yang kita bahas adalah bollinger band dan juga stok asik so, apakah ini peluang untuk Anda masih tetap berlanjut atau tidak? kita lihat Technical View 4 Januari 2021 Irvan, untuk AgroNetReniko Technical Outlook 4 Januari 2021 berjam 11 lewat 50 menit waktu Nusa Bagan Barat selamat tahun baru untuk Anda yang merayakan dan juga semoga peruntungan dan juga kesehatan tentunya dilimpahkan untuk kita semua baik, untuk kembali kepada outlook dari DXC atau Indeks Dolar dimana di akhir tahun sempat mengalami rebound sebetulnya ya ini adalah tanggal 31 Desember Anda lihat disini bullish candle lalu kemudian ini adalah closing ya tanda strip ini berarti dia closing di tanggal 1 Januari nah tentunya dengan hari ini pembukaan gap up lalu kemudian, well of course, sorry disini tidak gap up ya tidak gap up, tapi dia dibuka tepat berada atau setara dengan area penutupan atau sedikit di bawah penutupan tanggal 31 Desember kemudian dia mengalami penurunan sampai detik ini sedang mengalami penurunan ya saya zoom seperti itu nah ini yang sempat juga kita katakan kemarin ya bahwasannya kalau disini diasumsikannya zigzag maka kemungkinan potensi penumbusan atau penurunan lebih lanjut akan terjadi dan ini menandakan juga bahwasannya akan terjadi a new low dan itu yang tepat terjadi di hari atau di tanggal 31 Desember oke, kalau kita lihat dari sini potensi penurunan yang akan terjadi kita cek di grafik H4 area penurunan juga ternyata betul-betul confirm pasca dia kembali rejection terjadi ya, jadi kemarin setelah dia tembus kemudian kita juga sempat ingatkan bahwa kemungkinan kalaupun ada kenaikan berarti dia pullback dan itu yang terjadi persis saat penutupan di tanggal 31 Desember hanya menjelang areal neckline jadi dia tidak sanggup untuk menembus bahkan masih di bawah koridor trendline kuning sehingga ini kita subsikan kenaikan terakhir di tanggal 31 Desember itu adalah pullback yang sangat normal kemudian pagi ini dibuka dengan gap down nah, ini yang pagi ini dia mengalami kenaikan pula kemungkinan ini hanya sekedar konsolidasi saat bisa saja menguji areal resisten dari historical pass atau bahkan menguji atau bahkan menutup areal gap yang terjadi kemudian di grafik H1 areal yang kemarin kita sudah temukan sebelumnya adalah ini inverse cap and handle kemudian kemarin pun sudah bertubi-tubi dia mengalami tekanan nah, kali ini terbantu dengan gap oke, pagi hari masih tertahan di areal support yang cukup efektif otomatis ini adalah bullies untuk konsolidasi saya rasa tidak akan terlaku banyak mirip dengan areal resisten di areal grafik 4 yang keduanya adalah di areal ini ya, 89.85 sampai saat ini berada di 89.75 intinya penutupan gap itu adalah sangat wajar lalu kemudian hati-hati dengan akan terlihat kembali walaupun nantinya support terakhir di 89.50 ini akan sangat menentukan apakah dia akan new low atau justru akan rebound sebagai areal pantulan let's say saya asumsikan ini nantinya terjadi double bottom di grafik H1 ingat, grafik H1 biasanya akan relatif singkat jadi kita tidak bisa mengukur sebagai areal yang outlooknya menjadi medium term saya Niko, view gold 4 Januari 2021 jam 11 lewat 53 menit waktu di sebagian barat high 19.25.10 low 19.04.90 dan running price 19.22.40 anda pasti bertanya-tanya setelah pagi hari terjadi gap up lalu kemudian dilanjutkan dengan rally yang sangat fantastis sampai 19.25 kira-kira momentumnya masih bisa untuk kita ambil buy apa tidak dan tentunya kalau misalkan anda berpikir untuk melakukan sell di areal sekarang hati-hati karena yang kita lakukan sekarang saat ini adalah areal kenaikan jadi kemungkinan potensi kenaikan ini masih bisa berlanjut untuk selanjutnya apalagi 38.2% 1920.50 ini sudah mulai ditembus atau setidaknya lagi terayal dan ingat kemarin terakhir saya sempat mengatakan bahwasannya ada areal resistance kuat yang harus ditembus dimana ini adalah areal resistance dari garis trendline biru yang juga berimpin dengan historical price areal biru 19.04-19.06 dan kalau itu ditembus berarti investment total confirm berlanjut untuk target 50% yang terdekat maupun target 100% atau target utama dan itu persis yang terjadi areal resistance 19.04-19.06 otomatis ditembus bahkan pagi tadi meskipun dia dibuka 19.05 sempat diuji 19.04-19.90 tapi lalu kemudian mengalami rally oke ini outlook yang paling memungkinkannya kalau misalkan kita lihat dari keadaan yang terpisah inverse resistance order lalu kemudian 50% sudah disentuh karena areal tertingginya sudah 19.05-19.10 lalu kemudian target utama 19.83 yang harus dihatikan atau yang diwaspadai adalah kemungkinan areal koreksi dan ingat areal koreksi ini bukan berarti menandakan bahwasannya akan terjadi penurunan atau tekanan berlebihan kecuali kalau memang ada berita-berita yang cukup negatif untuk gold tapi saya perkirakan kalaupun misalkan ini mengalami penurunan ada kemungkinan dia hanya sekedar menguji atau menutupi areal gap lalu kemudian ingat juga bahwasannya terakhir juga kita menggunakan bantuan dari triangle yang juga ternyata terkonfirmasi sangat positif jadi kemungkinan areal koreksi baru akan esok hari atau bahkan hari Rabu lalu kemudian nanti dilanjutkan kenaikan dan juga pekan ini selain dari pemiluhan senat maka kita akan melihat atau mengawasi apa yang terjadi dengan data non-fapirol di hari Jumat nanti kemudian kembali dengan grafik saya menuruti di grafik monthly monthly chart seperti ini candlestick kita lihat dari candlestick saja kalau kita lihat dari garis besar saya masih yakin ini masih big bullish yang masih akan terjadi beberapa waktu ke depan beberapa periode ke depan kalau kita lihat zoom dari ya ini candlestick ya di webinar yang lalu tanggal 10 Desember ataupun bahkan di bulletin kuartal pertama 2021 kami sempat mengatakan tentang ada kemungkinan terjadi bullish engulfing dan ini persis ya kita abaikan areal tail yang terjadi di candle bulan sebelumnya kita lihat dari real bodynya saja real body hitam lalu ditemani dengan big long bullish candle jadi confirm bulan ini adalah bulannya bullish untuk gold dan januar efek kemungkinan masih akan berlanjut oke kemudian kembali ke dalam grafik H4 dan kembali juga saya ingatkan bahwasannya symmetrical triangle yang juga kita gunakan selain di daily chart tadi juga kita gunakan di grafik H4 ditembus otomatis target utamanya adalah setinggi dari areal segitiga ya areal segitiganya kurang lebih seperti ini jadi saya akan mendapatkan areal yang paling layak adalah ya saya tinggal alihkan ke areal penembusan saya asumsikan penembusannya yang di kedua ya karena yang pertama ini saya asumsikan false signal nah ini adalah target utamanya target utama dari triangle adalah 19.43.60 ya jadi hati-hati area penurunan saya rasa tidak akan terlampau besar kalaupun penurunan saya rasa itu akan menjadi kesempatan untuk anda melakukan buy dan kalau dilihat dari sini areal biru yang kalau kita perkecil ternyata historical price yang pernah terjadi di beberapa periode sebelumnya itu berada 19.10 atau 19.12 jadi kalaupun anda ingin mengasumsikan bahwasannya ada penurunan untuk areal koreksi koreksi meskipun areal koreksi jangan lakukan sell saya lebih prefer areal penurunan anda nantikan untuk areal buy jadi anda bisa lakukan buy di areal teritory ini 19.10 ataupun 19.13 jadi ada areal-areal sini atau paling dekat adalah 19.16 19.17 itu adalah zona yang paling aman yang relatif aman atau relatif dekat dari areal zona penurunan kali ini sementara untuk target dari inverse head and shoulder 19.25 sudah disentuh berarti areal koreksi yang kita nantikan adalah untuk areal buy on deep di grafik H1 nah ini adalah kemungkinan potensi pergerakannya bisa anda gunakan atau anda ukur berdasarkan Fibonacci Retracement ini yang akan kita kupas di tanggal 7 Januari mendatang di webinar Agodrana Trader Incubator oke nah ini persis dengan apa yang sempat kita sampaikan tadi ya karena trendnya kuat adalah uptrend otomatis anda bisa melakukan di areal 23.6% atau 38.3% jadi 19.16 atau 19.11 jadi teritory di antara itu anda bisa lakukan atau manfaatkan untuk areal buy on deep so kalau anda bisa mendapatkan di 19.11 that will be good enough ya TP pertama anda bisa gunakan di 19.16 TP keduanya 19.22 tapi kalau misalkan ternyata anda mendapatkan di 19.16 silahkan sesuaikan TP ataupun SL anda ingat sesuaikan dan juga selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading anda Irfan untuk agrodana untuk agrodana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati